Intro Sekali lagi karena dalam Islam cuma satu aja Pesoalan yang boleh berbohong Hanya satu Yaitu menyelamatkan jiwa Bukan menyelamatkan agama Jadi hanya satu Yang boleh kita untuk berbohong Yaitu menyelamatkan jiwa ataupun nyawa manusia Hanya itu saja Selain dari itu Sekali lagi Selain daripada itu tidak boleh Baik dengan cara menyebarkan agama Islam Dengan cara berbohong itu dilarang oleh Allah Dasarnya ada Lelah Al-Quran mengatakan Tarikhah jalan Apabila salah Walaupun tujuannya bagus Itu tetap dihitung salah Tetap hitungnya neraka Itu jelas Jadi dalam Islam itu sangat jelas Walaupun kita ingin Punya tujuan baik Tapi caranya salah Berdusta Tidak akan dinilai kebaikan tujuan itu Tetap terpotong oleh Kedustaan itu caranya Jadi cara itulah yang didalam Islam Sangat Sangat memperhatikan untuk mencari kebenaran itu Kalau dengan cara kita menyebarkan ajaran Boleh berdusta Boleh membohongi manusia Nah disitu Sudah diikuti oleh pengaruh-pengaruh Iblis Oke Maka dalam Islam hanya satu saja Coba dicari aja Ayat-ayat yang lain Hanya berbicara Masalah Penyelamatan jiwa Ataupun nyawa manusia Itu yang Diperbolehkan oleh Rasulullah Untuk Mengatakan kebohongan Selain daripada itu tidak boleh Itu jelas sekali Jadi Di dalam koridornya Islam sangat jelas Tidak ada istilah takiyah Takiyah yang lain Makanya yang ada yang anda sebutkan takiyah Yang menyelepet kepada syiah Kita tidak mengakui syiah itu Jadi makanya yang tidak kita bahas Sekali lagi dalam Islam Dalam ajaran Rasulullah Hanya satu saja yang dibolehkan Atau istilah bahasa kami itu namanya Istisna Pengecualian Hanya satu Yaitu menyelamatkan Namun di ajaran yang Bang Rudy sampaikan tadi Menyampaikan sesuatu kebaikan menurut Ajaran tertentu Dibolehkan untuk berdusta Disinilah menjadi problem Sekali lagi disinilah menjadi problem Timbul Kekacauan Timbul Percekjokan Timbul Persengkaran Timbul Ketidaknyamanan Berawal dari inilah yang kita pandangan Islam bagaimana Menurut pandangan dari agama kekristiani Kalau memang agama kekristiani Yang menyampaikan tadi Yang Bang Rudy sampaikan Adanya Abu-abu dosa Abu-abu Nah disitu kita Ya disinilah kita clearkan Supaya Supaya Masyarakat kita Tidak mengenal Tetap harus Permanen Yang namanya berbohong Secara kemanusiaan Secara logika Secara hukum alam Ataupun kodoknya manusia Pasti menolak Silahkan Saya mau nambah dulu Supaya sekaligus jawab aja Nanti Bang Rudy Silahkan Jadi lupa saya Tadi mau ngomong Tiba-tiba Kalau lupa Biarkan aja Aku jawab dulu Siapa ini Nanti Habis itu Kau ingat lagi Boleh-boleh Tadi masih ingat Gue nunggu-nunggu Jadi lupa Aku jawab Kalau contoh Kasus yang Dibawa Hidayah Mualaf Kita sudah jelas Mereka mau masuk Kesana Ya pastinya Awalnya terancam Sama dia bilang Ke Korea Utara Ke Cina Kalau ketahuan kan Itu tembak mati Ya Jadi mereka Menggunakan Ilmu selamat Saya bilangnya Dan Untuk Pekabaran Injil Sekarang Pilihan kita Hanya Hanya dua Di dalam dunia ini Tuhan Atau Iblis Jangan kira Iblis tidak berkuasa Di dunia Berkuasa Itulah Kalau di kami itu kan To kings To kings To kingdom Dua kerajaan Di dalam dunia ini Itulah hebatnya Bibel Ketika Yesus Akan lahir Ingat Yesus itu Pirman Allah Maka di kami Dikatakan Kelahiran Yesus Atau kelahiran Pirman Allah Ikan lahir Pirman Allah itu Di Afrika Maka yang terjadi Muncul Herodes Herodes Itu siapa Itulah orang Yang tidak Menginginkan Pirman Tuhan Itu adir Di tengah-tengah Masyarakat itu Maka mereka Berusaha Membunuh Siapa yang Dibunuh Orang yang Menyebarkan Firman itu Atau orang Yang membawa Firman itu Sama seperti Yesus Ingin dibunuh Dan demikian Saya ambil Contoh Ketika Gereja Ditutup Kita kembali Ke Indonesia Karena kata Siapa tadi Kita di Indonesia Jangan pakai Isi A Sunni aja Ketika gereja Ditutup Atau bahkan Dirobohkan Apakah disitu Tidak ada Dusta Ada Secara huruf Ya Dari kedua Belah pihak Bahkan disitu Saya lihat Ada katanya Dipaksalah Menandatangani Begini Bagaimana Minoritas Memaksa Mayoritas Tak masuk akal Ya kan Ada dibilang Disogoklah Disinilah Disono Segala macam Itu hanya Alibi Ya kan Nah Di dalam Perjalanan Orang beragama Dusta itu Melekat di dalam diri Kenapa Karena di dalam diri Manusia itu Ada Tuhan Dan ada Iblis Itu berdampingan Ya kan Dan hidup Di dalam tubuh Yang sama Oleh sebab itu Saya katakan Kalau si Danim Bilang Karena nyawanya Terancam Maka itulah Pasal karetnya Semua orang Akan merasakan Nyawanya terancam Maka dia bisa Bertakiah Dia bisa berbohong Dia bisa berdusta Maka Caya juga Mengarahkan ke situ Ketika orang Mau menyebarkan injil Nyawanya kan terancam Ya kan Jadi dia harus Berbohong Mau kemana Kalau saya mau Jualan atau bisnis Memang Makanya saya gak Tahu apa ucapan mereka Andai kata Saya tahu Saya mengerti Mana yang Yang dilakukan Mana yang tidak Kalau saya nanti Merujuk kepada Hadis-hadis Maka penjabarannya Akan tidak enak Ya sudah Di Al-Quran Lanya ada Satu ayat Ali Imran 28 Selesai Silahkan Oke artinya dari Bang Rudy setuju Kalau orang yang Misionaris itu Secara tidak langsung Itu ya mirip Saya bilang Bertakiah kan Karena untuk keselamatan dia Karena takut Dibunuh kan Oke habis itu Saya tadi udah ingat Saya mau ngomong apa Kita sering ya Belakangan ini Lihat Ada Kita sering lihat Ini Murtadin Murtadin abal-abal Yang sering Dibahas ya Dan malah Banyak Murtadin ini Konyol Dan ini mungkin Kalau di channel-channel Teman-teman di Gramoalaf Sering dibahas Dan memang terbukti Kalau Murtadinnya ini Benar-benar abal-abal ya Jadi Dia ngomong Murtadin Eh apa Dulunya ini-ini-ini Ternyata disuruh baca Gak bisa Semua gak bisa Jadi kira-kira Malah tujuannya kan jelas Untuk berbohong Mencari ketenaran Malah Teman kita Si siapa Si Tamparagi Itu kan ada buat juga ya Dia buat namanya Murtadin Indonesia Channel baru Murtadin Indonesia Open bibik Open bibikannya Diganti jadi Murtadin Indonesia Dan salah satunya Ini adalah yang ini ya Jadi Mungkin saya share aja Share screennya Supaya Pada liatin juga Ya itu ini Tunggu-tunggu ya Oke ini Nampak ya Jadi Nama channelnya ini Jadi dia ada bahas Tentang ini Kesaksian Ali Yuddin Dari Aceh Murtad Meninggalkan Islam Karena saya dari Aceh Jadi saya tahu betul Kondisi di Aceh itu Seperti apa Dan saya ikut Ikut pada saat kejadian ini Kenapa Ini misionaris Ditangkap karena Kristianisasi di Aceh Tahun 2013 Ya Di tribun juga ditampilkan Ya Pelaku dan korban Pemurtadan Ditangkap Jadi ini Jelas ya Dari tribun nih Jadi Saat kejadian itu Saya memang di Aceh Ya Dan saya di Aceh Barat Di Melabu itu Jadi saya tahu betul Dan Saya juga ditanyain pendapat Ya Soalnya saat itu Saya masih Kristen Dan Teman-teman Minta tolong Minta tolong Kalau bisa Pendeta yang baptis itu Bisa diselamatkan Terakhir kita bantuin Kita bantuin Supaya bisa lepas Pendetanya Dan orang yang Di baptis itu Malah terakhir dipasung Cuman kita gak ingin Kekuti terakhir Gimana Pokoknya itu kan Orang kampung Jadi Terakhir dia punya Kepala desa Kecik ya disana Keciknya yang ngurusi Jadi itu Saya pernah ngomong juga Sama Tanparagi Saya bilang itu Orang Acehnya yang Lu bawa itu Jelas-jelas Abal-abal Dan menipu Dan dia juga Tidak mengatakan Itu bukan Karena dia tahu Itu menipu Jadi Saya agak palaknya itu Kenapa Kenapa sering ada Murtadin abal-abal Sekarang yang dibuat Ya Jadi Dari Bang Rudy lah Kira-kira nanggapinnya Itu gimana Tentang Murtadin abal-abal ini Kalau saya lihat Dia tidak Murtadin abal-abal Buktinya Kamu mengakui Bahwa disana Mau dibunuh dia Maka kamu ikut Membantu menyelamatkan Dan orang yang Sudah menjadi Kristian dipasung Urusannya apa Kok harus dipasung Itu kan Urusan hubungan kita Dengan Tuhan Masuk neraka itu Tidak bisa Karena agama Islam Tidak ada Yang ini Ini lain orang Jadi ini Aliyudi ini lain Ini baru muncul Tahun ini Baru muncul Bulan lalu Jadi dia mengaku Dari Aceh Dan setahu saya Tidak mungkin terjadi Tidak mungkin terjadi Dan ini sampai berani Nge-Youtube Ini gak mungkin terjadi Jadi ini orang Sebenarnya bukan Orang Aceh Dan juga bukan Istilahnya ya Bukan dari Aceh Dan bukan Islam Bukan Islam yang Murtad Gitu aja Iya sih Itu aja sih Kalau kamu tanya saya Bagaimana pandangan saya Pertama Saya belum nonton video itu Yang kedua Kamu pun mengaku Dulu dari Kristen Kalau menurut saya Kamu Kristen Abal-Abal Kan sama Pandanganmu terhadap dia Pandangan saya terhadap kamu Itu Kristen Abal-Abal Kristen sejati itu Seperti Sang The Butters Ditawari Eh Ditawari 60-40 Oleh Almarhum Mokoginta Saya tolak Kalau saya hanya Mencari kenikmatan dunia Kenikmatan dunia Semua ada di Tawaran Mokoginta Apa kurangnya Saya bisa Beristri banyak Saya bisa Malam menikah Pagi bercerai Menghindari Zina Saya panggil Entah siapa Udah menikahkan Sama pelacur Paginya saya bercerai Bisa Banyak hal Kenikmatan dunia Yang bisa saya dapat Ini nampaknya Kalau udah nyinggung Mokoginta Mending kita Almarhum Mokoginta Jadi Kan gak benar juga Karena kita juga gak tau Kebenarannya itu benar Atau dari Bang Rudy Ini Ngarang-ngarang sendiri Ini bahaya Bang Soalnya kalau kita bahas Sesuatu yang Waktu dia Waktu dia masih hidup Pernah saya katakan ini Dia gak protes Karena memang kami ketemu Dan itu di ucapkan Sama saya Kamu nanti jadi asetian saya Kita pergi kemana-mana Sambil jualan buku Sambil kita cerama Segala macam Pertama ditawarkannya 70-30 Baru 60-40 Selagi dia masih hidup Dulu tahun 2010 Kami ketemu Sampai sekarang Saya ceritakan ini Di Youtube Di Facebook Segala macam Dia gak protes Karena memang itu Di ucapkan beliau Saya tidak Ngarang-ngarang Sudah Nah Kalau kamu mengatakan Tadi dipasung Urusannya apa Kenapa dia dipasung Bukankah Islam itu Rahmatul Ilamin Ya silahkan aja Kalau dia pindah Artinya kurang Saingan ke sorga Kan asik Sorga makin longgar Kan itu Kamu sendiri Menceritakan Saya gak tau Keadaan di Aceh Bagaimana Memang pernah datang Waktu itu Dari Aceh Ada Saya punya teman Seorang wanita Mereka Waktu gempa itu Gempa ya tsunami Mereka kesana Dari Kanada Kalau gak salah Dari Satu yayasan Mereka kesana Karena mereka Tidak pakai Jilbab Maafin ya Mereka didatangi Dan apa yang terjadi Itu yang tenar kita lihat Di koran-koran ya Saya gak mau Mengatakannya Karena saya tidak Tidak disana Tapi intinya Kekerasan seksual Akan terjadi Lagi itu kan Saya gak tau Kebenaran apa tidak Tetapi itulah banyak Diucapkan orang Nah sekarang Saya tanya kepada kamu Wajarkah hal-hal ini Kita lakukan Kan tidak Kalau kita orang beragama Kayak kami Kristen Yahya Waloni Bilang ini dan itu Memang kami panik Tidak ya Biarin aja Bilang-bilang Bilangmu Ya kan Stephen Wibowo katanya Silahkan Siapa lagi Kamu juga Baru siapa lagi Aristo Baru si Hani Kristianto Silahkan Tidak ada yang marah Kami malah santai Kenapa Urusan ke sorga Sudah dibilang Urusan pribadi Dan bukan urusan Agama Kristen Tetapi urusan Agama Yahudi Matius 5 ayat 20 Ya kan Kami ke sorga itu Bukan karena kami Yahudi Tetapi karena Kasih Karunia Itu yang kami pahami Itulah sebabnya Kalau katanya Ada orang Kristen Pindah agama Terus ada Kristen Marah-marah Sebutkan sama saya Orangnya siapa Biar saya ludahi Kenapa demikian Sang debater Kok berani Ya urusan Ke sorga itu Apa sih dengan Kristen Tidaklah ada Urusan ke sorga Dengan Kristen Tidak ada itu Tetapi urusan ke sorga Itu dengan apa Dengan Yesus Bagaimana kita Mengikuti ajaran Yesus Menjauhi larangannya Ya kan Itulah urusan kita Ke sorga Kalau ada orang Mengatakan Jalan ke sorga Karena dia beragama Maaf ini Di penjara Banyak orang beragama Mengapa itu terjadi Dia beragama kok Ya kan Ada yang membilang Kalau sudah masuk agama kami Niscaya dosamu Dihapuskan Saya bilang Ngomong kosong Semua itu Kalau memang ada Buktikan Siapa kalian yang sudah Ke sorga Tak ada Akhirnya pak Tak kia namanya Atau berbohong Berdusta Kalau saya tidak Mau berdusta Selalu saya katakan Kepada orang Kristen Tidak ada urusan sorga Dengan Kristen Tidak ada itu Kok karang-karang Saya bilang Lebih bagus kamu Komunis Atau PKI Komunis Komunis Atau ateis Atau apa Tapi kau ikut Ajaran Yesus Mereka kan tidak Percaya agama Misalnya Tetapi dia Percaya sama Yesus Atau sama Tuhan Kau akan ke sorga Dari kata kau Mengaku agama Kristen Tapi kau tidak Tidak percaya Tuhan Buat apa Itulah sebabnya Matius 7 2 1 2 3 Mengatakan Tidak setiap Yang berseru Kepadaku Artinya tidak Semua Yang berseru Kepadaku Tuhan-Tuhan Akan masuk ke dalam Kerajaan sorga Maksudnya apa Yang berseru Kepada dia Tuhan-Tuhan Itu hanya orang Kristen Artinya tidak Semua Kristen Masuk ke dalam Kerajaan sorga Bahkan Sekalipun kau Mengatakan Aku mengusir setan Dalam namamu Aku bermujizat Dalam namamu Aku bermuduat Oke Bang Rodi Bang Rodi Ini Saya rasa Udah cukup dulu Soalnya udah agak panjang Mungkin saya kasih Kesempatan dari Bang Ibnu Kalam dulu Soalnya dari tadi Belum-belum Ada ngomong Silahkan Pak Ibnu Saya mau tanya dulu Ini Yang punya channel Karena orang Islam ini Yang punya channel ya Iya-iya Bang Iya Sekarang secara pribadi Misalnya Kenapa kamu merasa risik Kalau orang pindah agama Enggak saya sih Enggak dari sisi pak Cuman gini Saya cuman Saya visi Cuman Kenapa Banyak orang Membuat kesaksian Palsu Yang saya pertanyakan Itu sih Kenapa Karena saya terima Suh itu Yang punya Saya tanya-tanya Itu bahkan orang Ada orang Bukuk Ibu Buda Bukuk Ibu Buda Bukuk Ibu Buda Bukuk Ibu Buda Saya tanya-tanya Tentang kitab sujinya Saya sebutkan ayat-ayatnya Kenapa kamu tahu Bukuk Ibu Buda Bukuk Ibu Buda Bukuk Ibu Buda Saya beberapa kali Tanya itu Apa pendapat Kudukan Tuhan Setelah pindah ke Kristian Masih agak Ada encaman Karena Kalau saya tanya Genderung Dia adalah Wannes Itu kalau Wannes Itu yang dikritik Sekeras oleh Al-Quran Lebih tepat Itu Trinitas Kalau Terintas Itu Justru Kalau tiga Itu Bisa kita ketahui Siapa Yang dua Itu Siapa Yang satu Itu Yang satu Itulah Yang paling Hebat Itu Itulah Allah Terintas Terintas Itu Menanya Untuk Mengenal Itu Trinitar Bukan Depolisinya Itulah Tuhan Bukan Tapi Bagaimana Tuhan Berkarya Bagaimana Allah Berkarya Kalau Di dalam Islam Al-Quran Itu Ada Terintas Biasanya Itu Pemerintah Itu Salah satu Wati Dari Tuhan Jadi Kalau Tidak Tahan Pemerintah Tidak Tahan Kepada Al-Quran Al-Quran Yang Memerintahkan Sebenarnya Pembahasannya Ini Masalah Masalah Menyembah Itu 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 Bermasalah Di situ Pemahaman Orang Islam Tentang Menyembah Dan Salah Pemahamannya Tentang Tuhan Salah Pemahamannya Tentang Nama Nama Di dalam Al-Quran Itu Nama Itu Adalah Pribadi Pribadi Sedangkan Allah Di dalam Al-Quran Itu Sebutan Memang Beda Tidak Bisa Ketemu Kau Berdebat Berbukum Dia Tidak Satu Sebutan Satu Nama Pribadi Tidak Bisa Ketemu Ya Jadi Allah Di dalam Al-Quran Itu Adalah Nama Pribadi Tuhan Tentang Kalau Nama Sebutan Artinya Pangkat Semacam Pangkat Saya berani Mengatakan Sejujurnya Tuhan Kalau Ada Orang Islam Mau Nanti Saya Berdebat Silahkan Oke Makasih Saya Bukal Lamp Mungkin Saya Nombor Sebentar Jadi Saya Pernah Mendengar Yang Namanya Bapak Ibnu Kalam Cuma Ingin Memastikan Saja Supaya Dijawab Dengan Jujur Bapak Ini Kan Dikatakan Murtadin Benarkah Itu Dan Cara Al-Quran Tidak Tidak Itu Pindah Mas Mas Saja Itu Itu Al-Quran Mirip Ajarannya Dengan Arius Karena Saya Saya Tanya Dulu Pak Ibnu Kalam Karena Saya Mengenal Kepada Bapak Ibnu Kalam Bahwasannya Pak Ibnu Kalam Adalah Murtadin Ataupun Keluar Dari Islam Benarkah Tidak Saya Tidak Tidak Karena Saya Tetap Islam Karena Dimana Saya Berada Saya Tetap Islam Kalau Saya Ke Hindu Saya Tetap Islam Itu Juga Salah Paham Itu Orang Tentang Islam Dalam Al-Quran Itu Islam Kita Bicara Oke Dhani Dhani Kamu Hormati Tunggu Bicara Dulu Bapak Itu Santai Silakan Pak Silakan Kalau Saya Ke Hindu Saya Bisa Masuk Tetap Islam Karena Pengertian Islam Itu Bersedar Diri Untuk Kepada Aturan Aturan Agama Itu Hindu Itu Bertahid Juga Hindu Itu Itu Banyak Orang Islam Salah Faham Tentang Menyembah Patung Bukan Menyembah Patung Itu Patung Disunakan Sebagai Perantara Untuk Menyembah Rahmana Sang Pencipta Kalau Yang Tiga Itu Rahma Wismusiwa Itu Representasi Artinya Penjelmaan Daripada Rahmana Sang Pencipta Karena Sang Pencipta Tidak Berbicara Langsung Kepada Manusia Maka Yang Dihadirkan Adalah Ayat Tiga Itu Rahma Wisusiwa Jadi Bedakan Antara Rahma Dengan Rahmana Temanya Memang Begini Juga Begini Oke Oke Mau Tanya Dulu Bang Ibn Kalam Setahu Saya Ini yang Namanya Islam Kita Meyakini Bahwa Nabi Muhammad Adalah Nabi Penutup Dari Bang Ibn Kalam Sendiri Mengakui Apa Tidak Bahwa Nabi Muhammad Adalah Nabi Penutup Ya Nabi Penutup Saya Mengakui Nabi Penutup Tapi Nabi Ada Itu Hadisnya Tapi Saya Tidak Hapal Itu Jumlah Nabi Banyak Jadi Seperti 100 Pelatuh Arte Bisa Jadi Nabi Itu Itu Tidak Bisa Bang Karena Gini Yang Saya Ingin Tanyakan Gini Nabi Memang Banyak Tapi Yang Saya Katakan Nabi Muhammad Penutup Yang Namanya Penutup Artinya Tidak Ada Lagi Yang Ada Sampai Ratusan Itu Oke Memang Diakui Di Islam Kita Mengakui Banyak Nabi Cuman Yang Perlu Yang Istilahnya Perlu Kita Hafal Itu Cuman Beberapa Kan Gitu Sekarang Mbak Ibnu Kalam Sendiri Gimana Apakah Tetap Melakukan Sholat Lima Waktu Atau Tidak Ya Saya Salat Perusuan Saya Salat Ini Tapi Salatnya Saya Berbeda Dengan Salatmu Salatmu Imam Sapi Saya Imam Malik Itu Juga Bermasalah Disitu Itu Imam Malik Dia Catat Tata Cara Beribadah Salat Berdasarkan Pelihatan Itu Yang Benar Bukan Itu Imam Sapi Kesini Mencari Bermas 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 Jangan Menyimpan Tema Temanya Tema 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 Kita Memastikan Bang Ibnu Kalam Masuk Mana Dulu Jangan Nanti Bingung Biarkan Beliau Bicara Dulu Jangan Dipotong Potong Biarkan Beliau Bicara Silahkan Pak Ibnu Ya Dan Perlu Anda Ketahui Itu Pemahamannya Imam Sapi Misalnya Salah Satu Pikhin Ya Tulis Itu Di Kitab Pikhin Orang Islam Yang Mencuri Babi Tidak Dihukum Siapa Yang Menerapkan Hukum Pikhin Seperti Itu Itu Sama Dengan Itu Imam Sapi Bilang Al-Quran Kalamun Gair Mahluk Siapa Yang Mengatakan Al-Quran Itu Eh Sapi Kau Tidak Baca Itu Sejarahnya Konsili Nesea Seharusnya Itu Imam Sapi Beragama Kristen Trinity Dengan Imam Ahmad Bin Hambal Kalau Imam Mas Ari Itu Seharusnya Dia Hindu Itu 21 Tuhannya Gitu Gini Aja Bang Kita Supaya Lebih Cepat Ini Bang Ibnu Kalam Sebenarnya Islam Atau Apa Atau Gimana Dari Bang Ibnu Kalam Sendiri Islam Saya Salah Ini Islam Yang Gimana Bang Ini Soalnya Kan Gini Oh Saya Saya Biar Biarkan Saya Cerita Saya Mengikuti Ilmunya Ibnu Rus Saya Mengikuti Ilmunya Ali Sel Selamat Itu Selamat Yang Boleh Dikatakan Salaf Hanya Sampai 80 Hijriah Setelah 80 Hijriah Itu Tidak Bisa Lagi Dikatakan Salaf Karena Karena Sudah Sudah Banyak Dicampuri Oleh Ajaran Kristian Dipengaruhi Sampai